yo halo semuanya kembali lagi bersama saya Alfian akhirnya setelah sekian lama aku enggak bikin video tutorial cara mendapatkan senjata bintang 5 ya untuk game dinasti wario 8 ini jadi mohon maaf guys sebelumnya karena ada sedikit kendala ya problem sih sebenarnya pek konsol ps3 aku rusak jadi baru selesai sekitar satu mingguan ini ya guys jadi di video tutorial kali ini aku akan menunjukkan bagaimana cara mendapatkan senjata kelima ya atau senjata bintang 5 untuk karakter sun seh oke tapi sebelum kita lanjut ke permainan guys aku mau ngucapin terima kasih buat kalian yang sudah mampir di channel ini jangan lupa dibantu untuk like dan subscribe Oke kita udah masuk di pemilihan battle guys untuk karakter sun seh ini kalian pilih di kerajaan bu ya lalu untuk battle nya kalian pilih conquest of wujun sun seh force Oke jadi di pertempuran ini sun seh sendiri yang memimpin guys oke langsung kita pilih jangan lupa untuk tingkat kesulitannya di hard ya sun seh mana nih nih salah satu karakter yang aku suka guys dari seri dinasti warrior 2 ya ini dia sun seh oke kita prepare dulu untuk senjatanya oke lumayan nice aku mendapat di bintang 4 ya tapi untuk senjata keduanya sebentar sebentar guys aku pakai senjatanya silubu ya seperti biasa karena biar cepat aja gitu oke oke untuk affinity nya di heaven berarti untuk senjata pertama aku pakai favorit weapon nya ya oke untuk yang bintang 4 ini ternyata finitinya heaven juga jadi terpaksa aku pilih yang goblin fish atau yang senjata bintang 3 guys oke nice untuk skill oke disini attack boost tetap aku pakai ya lalu selanjutnya akurasi guys jadi ini meningkatkan critical ya lalu selanjutnya meteor oke dan evoke mungkin ya jadi menambah attack rank atau jangkauan serangan guys di evoke aja untuk animal yang pasti aku pakai red hair guys nice oke kita masuk ke pertempuran guys Oke kita udah masuk di pertempuran seperti biasa disini aku mau jelasin dulu untuk mendapatkan senjata bintang yang lima nya sunshi ini syaratnya kalian harus mengalahkan taishichi ya taishichi sebanyak dua kali guys jadi disini si taishichi ini belum muncul ya oke jadi kita pancing dulu agar si taishichi ini keluar untuk memancing taishichi keluar ini cukup gampang ya kalian tinggal ikuti ini instruksi yang diberikan ya atau target yang bertanda hijau di peta ini guys kita kalahkan unit commander ini kita rebut benteng ya selanjutnya kita rebut benteng kedua kita kalahkan unit commander nya guys Oke nice kita tunggu sampai gerbangnya terbuka guys oke kita rebut benteng ketiga ya kita kalahkan unit commander nya ice Oke ada dialog nah ini dia ya guys si ji sudah muncul guys oke oke langsung kita menuju ke lokasinya ya Hai ini dia taishichi guys nice jadi buat kalian yang bingung seharusnya ini taishichi nya taishichi ini kan join sama kerajaan bu ya jadi di story nya sunshichi ini dia masih ini guys belum join ya belum bergabung di kerajaan bu makanya dia menjadi musuh kita kali ini guys oke kita sudah menangkap base ya selanjutnya kita tunggu berbanga udah terbuka guys sambil kita mengalahkan beberapa general ya ada zerong dan suili Oke kita kalahkan suili juga oke aku cek dulu taishichi belum muncul ya kita tunggu guys oke kita tunggu sambil kita melanjutkan perjalanan kita ke selatan ini ya nah itu dia oke tepat berada di depan kita guys nah ini dia nice oke setelah kita mengalahkan taishichi sebanyak dua kali selanjutnya kita tunggu guys kita tunggu dialog ada dialog ya oke brother I'm sorry you kept waiting oke jadi ini si Sun Quan dan Handang baru aja tiba guys oke kita tunggu nah itu dia muncul ya guys ini dia lokasinya tepat berada di tengah-tengah kastil itu ya oke langsung kita menuju ke lokasi senjatanya guys nah aku skip aja biar nggak lama-lama ya oke kita langsung menuju ke bawah ini dan nah ini dia guys senjata kelima dari karakter kita Sun Seng mantep selanjutnya kita tinggal mengakhiri pertempuran ini guys oke kita kalahkan Ken Heng oh 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 aku skip aja aku langsung menuju ke ini aja lokasi kastil terakhir atau bus terakhir ya gender terakhir untuk memenangkan pertarungan ini guys nice oke selanjutnya kita masuk ke dalam kastil ini guys oh oh masih belum terbuka oh sudah ya ya langsung kita kalahkan Liu Yan untuk memenangkan pertarungan ini guys nice mantep gimana gampang banget bukan caranya jadi seperti itu caranya guys oke jadi sekian dulu untuk video tutorial kali ini guys sampai jumpa di next video selanjutnya dan bye bye you've done it my lord you've done it my lord Master Liu Yao Master Liu Yao my apologies as a warrior and as a man I wish to live a just and true life so from this day my life is yours Master Sun Tzu thank you thank you Taishir Tzu hmm 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 look my lord this is your land and these are your men yes I finally feel it I stand as the head of the house of Sun everyone the land is in turmoil to be honest I have no idea what will happen next but but with your help I'm going to do everything I can to make it right let's go the house of Wu stands proudly in Jiang Dong and we are its people yeah hini our our pot our it was we we Terima kasih.